Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku dan kali ini aku ditemenin sama si Mimikyu dan juga si Pikachu Pilot kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? setelah jutaan tahun tidak update tiba-tiba kepikiran aja gitu pengen sharing gimana caranya atau mungkin lebih ke tips-tips ya susun deck untuk pemula dan newbie seperti aku susun deck Pokemon TCG Indonesia yeay jadi apalagi kan sekarang baru hype banget tuh keluar yang hype baru dan mungkin juga ada beberapa dari temen-temen yang baru mau mulai main tapi bingung gitu gimana sih cara nyusun decknya nah di video kali ini aku pengen ngasih sedikit tips-tips dari pengalaman aku juga sebagai seorang pemula gimana sih cara menyusun deck yang bisa dimainkan, gitu lah ya mungkin gak kompetitif-kompetitif banget karena aku juga bukan kompetitif oke, so let's get started nah tips yang pertama ini adalah di awal kalian harus tentuin dulu tuh Pokemon-Pokemon dengan elemen apa aja yang mau kalian masukin ke deck kalian nah kesalahan-kesalahan pemula yang pernah aku lakukan juga adalah memasukkan terlalu banyak elemen dalam satu deck nah kalau kita lihat disini kita kan disini ada 9 elemen ya sebenarnya masih ada 2 lagi temen-temen yaitu yang tipenya dragon sama yang tipenya normal kalau tipenya dragon itu dia adalah kombinasi dari elemen-elemen dasar yang ada misalnya ada yang dia itu butuh energi listrik sama energi api gitu misalnya nah kalau yang normal itu adalah dia bisa pakai energi apa aja jadi bebas gitu kalau normal itu dia lambangnya bening nanti kita bakalan lihat ya di Pokemon-nya nah kalau dulu itu karena aku lihatnya ini Pokemon-nya lucu-lucu gitu jadi aku pengen masukin banyak Pokemon tuh ke dalam satu deck dengan elemen yang macem-macem dan hasilnya itu apa? hasilnya itu adalah aku kesusahan untuk dapetin energi yang pas buat Pokemon aku misalnya aku masukin di deck aku ada listrik, air, api psychic, sama fairy nah ini aku masukin 5-5-nya terus giliran aku dapet Pokemon yang fairy eh energi aku aku dapetnya cuman ini terus atau cuman ini terus jadinya tuh aku gak bisa nyolokin energi yang tepat dan akhirnya serangannya malah gak kepake jadi saran dari aku yang pertama adalah kalian usahain jangan lebih dari dua sih kalau saran aku jadi cuman pilih dua energi aja yang kalian mau combine di dalam satu deck karena dengan demikian deck kalian juga jadi lebih terfokus gitu kalau mau satu lagi bisa tapi itu kayak energi bening aja kalau untuk pemula gitu sih biasanya aku lebih saranin ke air karena dia banyak basicnya terus juga banyak finishnya terus selain air juga aku suka yang rumput terus psychic juga oke gitu sih kalau saran-saran dari aku tapi kalian bisa explore-explore lagi tuh kira-kira kalian sukanya yang mana sih dari 9 elemen ini nah untuk contoh kali ini aku bakalan pake psychic sama fairy buat kita membangun decknya dan nanti ujung-ujungnya adalah deck yang aku udah pake sekarang gitu sih nah setelah kalian memilih elemen berikutnya apa sih yang harus kalian lakukan yuk kita lanjut ke step nomor 2 oke yang kedua ini adalah part yang lumayan seru menurut aku kenapa? karena disini kalian bisa milih pokemon-pokemonnya sesuai sama elemen yang udah kalian pilih tadi nah disini aku ada beberapa kartu ini gak semua yang aku punya sih soalnya males keluarnya ada di sana jadi disini aku udah urutin nih berdasarkan elemen-elemennya jadi disini kelihatan loh ya ada yang bening ada yang psychic terus ada yang fighting dan seterusnya gitu ya jadi apa aja sih yang perlu kalian perhatikan ini mungkin tips 2A ya kalau misalnya kalian mau mainin pokemon yang ada evolusi lainnya evolusi lain itu yang ada stage 1 stage 2 gitu ya temen-temen jadi kalau bisa tuh kalian pilihnya 2-3 pokemon yang punya evolusi lain aja jadi mungkin aku yang sederhana aja ya disini aku ambil yang ini kayaknya udah aku urutin deh nah disini kan misalnya nih kalian lihat ada stufel aku gak tau sih kira-kira ya stufel stufel sama beware gitu kan ya nah ini kan udah dia satu evolusi lain nih kalian aku ambil 4 gitu lah ya terus ini kan basic-basic nih basic-basic nih kalian boleh nih tambahin sesuka hati kalian lah gitu misalnya aku mau pake dia terus apalagi ya yang bisa kita masukin solo kah sendal solo kasih gak lucu lagi ya nih misalnya ini juga lah ya misalnya kalian tambahin lagi nih tipe 0 silverly silverly kita rusak lagi ya yang ada evolusi lainnya doang dalam flame kah flashlink dalam flame flashlink oke ini satu evolusi lainnya oke nah kalau misalnya kalian masukin pokemon dengan evolusi lain di deck kalian banyak-banyak contohnya kayak gini nih ini aku ada satu evolusi lain terus abis itu 2 nih tipe 0 silverly terus ada pet red watchhawk terus ada stufel beware nah kalian masukinnya ada sebanyak ini 1 2 3 4 nah ini kan ada 4 evolusi lain nah kalian coba bayangin pas kalian main gitu jadi karena disini ada 4 evolusi lain jadinya tuh pokemon-pokemon di deck kalian itu kayak terpecah gitu tersebar gitu jadi kalau kalian mau sampai untuk mencapai si talent flame ini kalian harus nyari dari decknya tuh lumayan susah gitu karena kecampur gitu sama silverly-nya sama watchhawk-nya sama beware-nya jadi kalau saran dari aku sih kalau misalnya mau mainin pokemon dengan evolusi lainnya itu kalau bisa maksimal banget 3 deh 3 yang ada stage-nya gitu kenapa begitu? ya itu tadi biar nyarinya gak susah dan tips yang ke 2B mungkin ya 2B itu berarti kalau misalnya kalian masukin pokemon dengan evolusi lain misalnya ada stage 1 kalian itu basicnya harus mencukupi gitu kalau bisa malah dilebihin dari yang stage yang berikutnya jadi biar peluang kalian untuk evolusi itu lebih mudah lagi gitu kalau misalnya stage 2 itu sih saran aku biasanya 4 4, 3, 2 itu bisa 4 kalau 4, 4, 4 sih menurut aku agak kebanyakan ya jadi 4, 3, 2 gitu oke sih 4, 3, 3 bisa juga gitu sih kalian mesti agak trial dan error sih kira-kira kalian enaknya dimana tapi yang itu tadi sama dari aku yang evolusi lainnya itu kalau bisa 2 atau 3 aja dan jumlah yang stage sebelumnya itu mencukupi kalau yang basic itu untuk penunjung-penunjungnya kalian bisa masukin sesuai dengan kebutuhan gitu ya cukup jelas kan ya gitu nah kalau misalnya kalian untuk nyusundek itu emang serunya itu kalau kalian punya lumayan banyak tuh pokemonnya biar kalian bisa milih-milih nah pas awal-awal aku main tuh emang sih kerasa lumayan berat ya mencari jumlah-jumlah pokemon kayak gini karena harganya lumayan mahal juga tuh teman-teman kalau misalnya kalian tahu 6 kartu aja nih cuman segini itu dijual di booster pack harganya 20 ribu tuh ini 6 kartu gini doang 20 ribu dan 6 kartu ini tuh random jadi kalian bisa jadi kalian dapetnya Rage Linder aja terus habis itu pengen mainin ini tapi gak ada evolusinya akhirnya gak bisa harus nyari lagi begitu pun dengan yang starter deck starter decknya kan 80 ribu dapet 60 kartu emang sih lebih banyak tapi kartunya tuh gitu-gitu aja gitu gak sebanyak variasi yang booster disini aku ada nawarin satu solusi celah solusi jadi karena aku kebetulan udah kebanyakan nih kartuku storage-nya sampai gak muat aku kan tadi bilang sebenernya ini belum semuanya masih ada lagi di sana nah jadi aku pengen membantu kalian semua biar bisa ikutan main juga dengan fun jadi aku jualin kartu-kartu aku dengan harga murah aja aku udah taruh di Tokopedia dan Tokopedia aku juga udah berarti sangkit sekarang yey dan kartu-kartu ini aku jualnya per lembar cuma 450 aja guys jadi kalian bisa beli kalian beli 100 lembar itu cuma 45 ribu dan aku jamin itu super worth it karena aku bakalan pilih-pilihin kartunya dan aku bakalan pilihin kartunya yang kalau bisa tuh ada evolusi lainnya gitu dan juga gak banyak duplikatnya jadi maksimal banget tuh 4 4 itu kan 100 set ya jadi pasti bisa kalian mainin di deck kalian dan bisa kalian pake buat nge-improve deck kalian lagi gitu nanti linknya bakalan aku taruh di bawah mungkin disini aku taruh screenshotnya kali ya gitu jadi kalian bisa bikin permainan deck kalian lebih seru gitu jadi itu untuk tips yang kedua ya teman-teman gimana caranya milih Pokemonnya sekarang kita lanjut aja ke tips yang ketiga nah step ketiga yang gak kalah seru juga nih adalah memilih GX ke dalam deck kalian nah GX itu apa sih nah ini aku ambil satu contoh ya jadi kalau kartu GX itu jelas ya ada tulisan GXnya di kartunya GX itu singkatan dari Giganta Max mungkin untuk pengertian secara generalnya ini adalah kartu yang kuat nih di Pokemonnya kenapa dia itu kuat karena dia punya satu serangan GX nih ya kalau disini ada nih ya Polar Spear GX nah serangan GX ini cuma bisa kalian pakai sekali di setiap permainan gitu jadi use wisely lah karena satu permainan cuma bisa pakai satu GX dan kalau kalian udah pakai satu GX dari satu Pokemon kalian gak bisa lagi tuh pakai GX dari Pokemon lain terus abis itu yang kedua dia itu juga HPnya gede kalau dibandingin sama Pokemon Pokemon biasa gitu sebenarnya bisa aja sih kalian bikin deck non-GX tapi ya kalau lebih seru why not gitu kan ya GX ini kalian bisa dapat dari mana sih GX itu kalian bisa dapat kalau misalnya kalian beli starter pack yang 80 ribu itu aduh contohnya ada di sana lagi mungkin boxnya aja kali ya ini boxnya nah ini yang kayak gini lah ya pernah lihat kan pasti di Indomaret atau di Kacop kalian nah satu box ini 80 ribu dan kalian itu dijamin pasti dapat satu GX gitu tapi GXnya bukan yang foil-foil gini ya GXnya GX biasa nah kayak gini nih ini contoh GX yang biasa ada shiny shiny glittering gitunya nah kalian kalau pengen dapat yang kayak gini yang bisa ada hologram-hologramnya atau malah yang super rare kayak gini ya ini kalian harus belinya di booster box yang tadi aku ceritain yang 60 ribu eh kok 60 ribu booster pack yang 20 ribu satu isi enam itu nah kalau aku sendiri untuk deck aku aku bakalan pakai duo evolution ini yang sylveon sama spon kenapa? karena aku ya suka aja evolution kalian bisa lihat di planet aku juga ya nah kalau untuk GX ini tadi kan aku udah bilang bisa dapetnya itu dari starter deck atau dapet dari booster pack nah disini aku juga nawarin ke kalian nih karena GX aku udah kebanyakan aku bikin biar kita bisa fun bareng-bareng dan kalian juga fun beli di aku juga jadi aku bikin mystery pack mystery packnya juga ada di Tokopedia nanti aku masukin screenshotnya disini lagi harganya murah banget cuma 35 ribu aja itu gak sampai 2 booster pack ya dan kalian garanti dapet 1 GX 1 GX itu bisa GX yang TD GX yang RR kayak gini atau malah jetpotnya bisa dapet yang GX super rare kayak gini dong jadi kalian itu dijamin banget untung dan pasti aku udah sediain evolusi lainnya juga jadi kalau disini ada Raju GX pasti aku udah kasih sama Pikachu nya juga dan itu juga dapet Pokemon-Pokemon pendukungnya jadi kalian bisa cek juga ya di Tokopedia aku kalau pengen masukin GX-GX ke D kalian gitu jadi untuk masukin GX inget ya kalian pastiin kalau misalnya dia berevolusi pastiin kalian udah nyediain evolusi lainnya di D kalian dan juga kalian baca dulu tuh serangan GX-nya kira-kira oke gak nih kalian kira-kira bakalan pakai mana gitu jadi itu yang tips berikutnya adalah masukin GX ke kalian next kita lanjut lagi oke tips yang berikutnya adalah komposisi nah komposisi di deck itu kan kira-kira terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu Pokemon Energy sama trainer item atau supporter supporter dan itemnya gitu kan ya nah untuk komposisinya itu gimana sih aku pernah baca nih abis aku googling katanya sih kalau yang aman itu maksudnya ya yang paling basic lah ya yaudah dibagi aja kan kita satu deck itu butuh 60 kalian bisa bagi 20 20 20 gitu kan itu adalah sebuah saran yang pernah aku ikutin tapi ternyata menurut aku itu masih kurang optimal jadi aku coba ngulik lagi gimana ya dan aku nyontek sama starter deck dulu gitu kan ya di starter deck itu kalau aku hitungin Pokemon-nya itu dia ada 17 terus habis itu Trainernya itu ada 25 dan energinya ada 13 gitu nah kalau yang 20 20-20-20 itu awalnya pas aku main itu rasanya Pokemon-nya kebanyakan jadi tangan aku malah banyakkan Pokemon-nya energinya juga kayak kebanyakan gitu kan jadi tiap kali dapet energi-energi doang dan ya menurut aku sih justru Pokemon ini kayak backbone-nya itu adalah di Trainernya gitu jadi Trainernya itu yang bisa bikin permainan jadi lebih konsisten gitu sih kalau pendapat aku pribadi ya nah jadi kalau kalian bisa tuh ikutin komposisi 20-20-20 kalau kalian mau coba dulu mungkin bisa pas juga di kalian terus juga kalian bisa ikutin yang dari TD urutannya dari TD yaitu 17 13 25 tapi rata-rata sih kalau statistically speaking iyalah jadi kalau aku ngeliat-liat tuh ya rata-rata tuh biasa orang pake energinya tuh udah banyak-banyak paling coba 6-12 itu udah cukup kenapa bisa cukup karena Trainernya tuh nanti kalian bisa pake Trainer yang bisa ngambil energi loter energy gitu kan ya atau Trainer yang bisa ngambil energinya dari Crash gitu-gitu jadi Trainernya kalian bisa pake ya sekitar 12 juga 12-an sampai 30 gitu bisa terus kalau untuk Pokemonnya kalian bisa pake dari 10-20 gitu sih jadi komposisinya urutannya mungkin yang paling sedikit itu rata-rata energi Pokemon terus Trainer gitu sih nah jangan lupa juga pokoknya dalam satu deck itu maksimal Pokemon yang punya nama yang sama itu cuma 4 ya jadi kalau misalnya kalian mau pake kecuali energi ya kalau energi energi dasar itu boleh terserah sebanyak-banyaknya juga bisa kalian kalau mau main deck boost lord isinya energi semua itu gak ada yang ngelarang ya kecuali energi spesial kalau energi spesial juga dibatesin per nama jadi energi bening ganda atau EBG itu kalian bisa 4 satu deck energi pelangi juga gitu-gitu nah kalau untuk Pokemonnya juga maksimal 4 dengan nama yang sama misalnya aku pake Eevee Eevee nya maksimal 4 dan juga Trainernya itemnya juga sama jadi maksimal 4 gitu sih yang perlu diperhatikan paling ya nah jadi itu komposisinya kalian bisa pake 20-20-20 eee atau berapa tadi 13 17 25 atau eee kalian sesuaikan lagi komposisinya dengan urutan dari yang paling sedikit energi Pokemon sama Trainernya item nah sekarang kita sudah sampai di penghujung video kita akan membedah deck yang biasanya aku pake jadi kita bakalan liat disini mungkin dari energi dulu kali ya yang paling gampang disini aku pake 3 energi bening ganda terus karena aku mainnya Psychic sama Fairy jadi pasti butuh 2 energi itu kan jadi aku pake energi dasar Psychicnya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 doang terus energi Fairynya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja cuma 6 tambah 5 11 tambah 3 jadi cuma 14 doang cuma 14 energi gitu terus untuk Pokemonnya aku pake apa aja nih disini aku pake Garbodor 2 Trubish 2 Marshadow 1 ini Garbodor yang aku pake tuh yang ini biasanya mau tau sampah gitu kan karena bisa 20 untuk tiap kartu item yang ada di Trash lawan kalau di akhir-akhir nih ini sakit nih gitu terus Marshadow ini yang aku pake ability-nya bisa ngecek kembali kartu pegangan kedua pemain gitu Horikorio bisa ngambil 2 energi dasar terus aku pake Mimikyu 2 terus aku pake EV ability ada 4 deh satu lagi mana dia tidak EV ability kemana kemana ya kayaknya ke selip nanti kita cari ya ada 4 pokoknya aku pake EV ability-nya terus habis itu ada Tapu Koko Tapu Koko ini dia walaupun elektrik tapi yang aku pake karena cuma tergampur putar aku cuma butuh pake 2 energi bening biasanya tinggal colok energi bening ganda ini udah aku pake nih bisa 20 damage ke setiap Pokemon lumayan banget kan terus aku pake Espeon yang tadi aku udah bahas Espeon ada 2 Espeon-nya terus aku pake Sylveon Sylveon aku pake 3 ting-ting lucu ya yang ini ada 2 SR gitu jadi total Pokemon-nya berapa ya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18 ada 18 ya terus yang terakhir ini ada Trainer-nya Trainer-nya disini aku pake campur-campur lah ya Gusma Ilma bola bola ini menurut aku kayak butuh sih bola Ultra bola Pokemon atau bola-bola napak ya yang bisa narik Pokemon karena kalo gak nanti takutnya kelamaan ya dapetnya jadi ya mendingan sediain bola sebelum terlambat apakah EV-nya dari disini EV-ku dimana weh eh ada ABG doang keselip nanti tadi energinya hitungnya sampein 1 ya nah kan EV-nya keselip disini terus tada tada oke habis ya disini berarti aku pakainya 1,2,3,4,5,7,4,5,7,4,5,7,5,7,4,5,7,4,5,7,4,5,7,4,5,7,5,7,5,7,3,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,5,7,6,5,8 segitu sih jumlah yang aku pakai di deck yang sudah aku pakai gitu deh teman-teman oke jadi ini gantian ya mau nongol ini dia tadi mereka berdua ngerontak-ngerontak pengen nongol di video juga jadi segitu dulu tips dari aku gimana tips-tips menyusun deck untuk pemula dari aku juga yang pemula hehehe semoga kalian terbantu nontonnya semoga informasinya bermanfaat dan selamat menyusun deck ayo main pokemon dadah semuanya jangan lupa cek toko di video my shop juga di bawah deskripsinya oke kalian juga bisa beli aksesoris-aksesoris pokemon dan juga boneka pokemon yang muncul di video ini kalau kalian tertarik dadah have a nice day